Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama saya, Kak Kena disini. Selamat pagi. Jadi hari ini akhirnya saya kembali ke rutinitas seperti biasa dan saya punya ade sudah tidak sama-sama lagi dengan kami karena kalian sudah lihat di video sebelumnya, saya sudah antarkan dia ke ada punya keluarga baru. Oke, jadi sekarang saya mau masak ayam dulu. Saya mau makan siang, ini baru jam 11 lewat 4 menit. Dan saya sudah siapkan bumbu-bumbu karena hari ini saya mau bikin ayam ungkep. Tadinya saya mau masak di luar, tapi di luar tuh lagi anginnya lagi kencang sekali teman-teman. Kak lagi main di ruang tamu, by the way. Oke, ini saya sudah ada bumbu-bumbu, bawang putih, bawang merah, kemiri, terus lengkuas, jahe, sama saya mau pakai ketumbar juga. Pokoknya saya pakai resep ayam ungkep seperti biasa saja begitu teman-teman. Eh, yang tidak terlalu neko-neko kasih habis saja nih. Habis saya pakai ketumbar, guys. Pakai sedikit air supaya nanti blendernya gampang. Karena kan airnya bakal terpakai juga ya. Kayaknya kalau ungkep ayam kayaknya kalian tidak perlu resep juga ya. Pasti semua sudah tahu cara ungkep ayam itu bagaimana. Oke, saya punya blender nih, berisik. Jadi tutup telinga teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita siapkan panci. Oh ya, kalau di Jerman itu, kalau kita beli ayam, selalu disarankan untuk tidak dicuci ya. Kalau ayam yang dari supermarket kayak gini. Katanya kalau justru kalau kita cuci, itu malah akan bikin bakterinya tuh makin menyebar gitu. Katanya gitu. Pokoknya saya juga tidak mengerti, tapi saya ikut saran yang mereka kasih. Saya pakai panci yang lebar aja supaya gampang. By the way, ada beberapa yang komen di saya punya video waktu antar Anel. Kayak bilang, ya kak sabar nak. Tidak merasa sayang gitu. Maksudnya adeknya sudah di Jerman, tapi tidak bisa tinggal bareng gitu. Tidak ya, saya tidak merasa sayang sama sekali. Karena kan itu juga baik buat dia punya masa depan. Terus ya memang itu jalannya dia untuk bisa datang ke sini. Jadi kenapa harus disayangkan kalau itu jalan yang terbaik buat dia ya. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir. Nanti juga kalau dia sudah selesai dengan dia punya program oper. Dia bakal, dia bisa pindah dekat-dekat saya atau dekat-dekat Ibu RT. Nanti terserah dia ya. All right. Aduk dulu sepede punya kunyitnya ini merata. By the way, hari ini cuma saya sendiri. Saya berdua sama kals saja. Soalnya Paul lagi kerja. Elena seperti biasa di TK. Sisa bumbunya kita tuang juga. Supaya jangan buang-buang ya. All right. Tambahkan air secukupnya. Supaya nanti ayamnya sampai terendam saja gitu. Saya kalau masak itu saya harus kumpulkan niat. Betul-betul dulu baru saya bisa semangat masak ya. Kalau tidak tuh aduh. Kal sabar nak. Saya tidak mau kasih kal di sini. Karena nanti sabar tadi bongkar segala sesuatu ya. Dia lagi di posisi yang aman di dalam ruang tamu. Potong-potong dulu supaya nanti bumbunya meresap ke dalam. Sabar sayang. Ya. Tunggu. Mama kasih masuk ayam dulu baru mama ambil ko. Oke. Oke. Sudah. Tinggal kita kasih nyala kompor. Terus kita ungkep. Sampai nanti dia punya bumbu meresap. Nanti juga jangan lupa kita pakaikan garam, gula, penyedap rasa dan sesuai selera ya. Oke deh. Tinggal tunggu. Panas kah? Opalah. Oke. Oke kan. Kita punya ayam ungkep. Permisi nak. Terus sih. Kalde lagi kotor sekali nih teman-teman. Terus dia punya gigi. Sabar ya. Kita pakai garam. Mana garam? Garam dulu. Oke. 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 Tidak lupa pakai masako. Bilang masako. Terlalu berisik. Sabar nak jangkau. Pegang ini panas. Panas. Bilang panas. Kal bilang panas? Hei. Dia bilangnya heis. Bahasa Jerman. Hei. Oke. Hei. Hei. Iya. Sambil tunggu. Oh. Sambil tunggu ayamnya mateng. Kalau mau bantu mama cuci beras dulu. Iya. Bantu mama. Cuci tangan dulu kalau gitu. Sini. Ribetnya. Masak saja. Yap. Cuci tangan. Satu lagi. Tangan yang satu lagi. Gini. Bisa atau tidak? Oke. Oke. Sampai. Sedap. Kau duduk di sini. Sampai. Dia punya gigi itu lagi mau tumbuh. Makanya dia apa. Lagi kayak ngeces-ngeces gitu. Ini kal-kal. Nain-ain. Cook mah. Cuci beras. Ini lihat. Cuci beras kayak mama. Cuci. Cuci beras. Eh. Apa itu? Apa itu? Nah. Cuci di dalam sini saja. Lihat. Pakai dua tangan. Nih. Pakai dua tangan. Bisa gak gitu? Sudah mama bikin sudah ya? Makasih sayang. Nain-nain. Jangkul bermain dengan pisau ya. Tidak boleh. Makanya saya tidak mau bawa dia ke dapur tuh karena begini ya. Segala sesuatu dia mau angkat. Sabar mama masak nasi dulu. Beres. Oke. Jadi ini saya tidak sampai kering airnya. Karena tadi saya taruh air kebanyakan. Sekarang tinggal kita kasih mati kompor. Terus tiriskan ayam. Baru nanti kita goreng deh. Jadi ini biar tidak goreng juga sebenarnya dia sudah mateng. Cuma karena saya mau digoreng. Jadi nanti saya akan goreng. Dan saya suka sekali kalau ayam ungkep tuh warnanya sekuning ini. Aku kurang suka kalau ayam ungkep yang dia pewarna pucat ya. Biasa saya bikin juga pucat sih. Tapi kali ini dia pewarna mantap. Oke. Sekarang saya mau goreng ayamnya dulu. Ini pakai yang kecil saja cukup nih. Cukup tidak ya? Cukup deh gawangnya. Semoga saja cukup. Kalau sudah tidur by the way. Saya mati lapar. Eh ini belum dibuka. Sesulapar sekali ladies and gentlemen. Sudah bisa tahan. Nanti ini ayamnya juga saya bakal goreng cuma sebentar saja. Abis itu langsung kita angkat. Karena satu sudah lapar. Yang kedua ini ayam kan sudah mateng ya. Jadi cuma kayak muka skriuk. Dia punya luar saja gitu ya. Terlalu depo panas ini. Awas meledak. Hati-hati. Saya goreng dua saja nanti. Yang satunya tunggu Paul datang. Jahat sekali kamu. Tidak aku apa-apa kan kau. Cuma aku masak baik-baik. Kau tampiaskan minyakmu. Ya Tuhanku panas sekali. Ini sakit ya. Dia langsung mateng. Soalnya tadi minyaknya terlalu panas. Kita tunggu terlalu lama. Tapi bagus ya. Jadi dia kriuk di dalam. Eh kriuk di luar. Di dalamnya tuh lembut gitu ya. Nah ini supaya kita betul-betul kayak ala warung hari ini. Ini masih bagus tuh. Yum-yum. Super sabar memakan lapar. Oke. Tinggal tunggu kita punya ayam matang. Dan langsung kita makan. Walah teman-teman. Saya punya makan siang hari ini. Pakai sambal terasi. Ayam goreng, nasi, timun, salat. Dan ini ada es teh manis. Hmm. Mari kita makan. Nampak lejat sekali. Semuanya masih panas-panas. Ini ayamnya matang merata sudah pasti. Ini by the way saya pakai sambal terasi di saset gitu. Waktu Anil dari Indonesia dibawa. Saya baru mau pertama kali coba juga ini. Tuh. Tidak lupa pakai sambal ya. Biar makin mantap. Selamat makan. Enak. Sambalnya enak. Saya tidak suka tuh biasanya kayak sambal-sambal di botol. Aduh sambal-sambal yang di mana. Salset tuh kayak berasa kayak berasa toko gitu. Mengerti dia. Kayak bukan buatan sendiri tapi yang ini enak nih. Kayaknya tadi kalau tidak salah sambal abisnya terasi. Hmm. Dan ayam enak sekali. Mantap. Makasih Tuhan. Saya bersyukur lahir di Indonesia. Karena kalau saya tidak lahir di Indonesia belum tentu saya kenal makanan enak-enak begini ya. Belum tentu. Apa gunanya kita di dunia ini kalau tidak mencoba makan makanan-makanan enak ya kan? Nikmat sekali teman-teman. Kayaknya kalau terlalu dekat saya punya ini nanti kalian dengar saya bakunya kalian jijik lagi. Nikmat sekali teman-teman. Jadi ini tuh Anil deh sudah minggu ke-2 dengan dia punya keluarga baru. Anil tuh saya punya ade buat yang baru bergabung. Dan tiap hari tuh kita telponan. Tiap hari kita telponan dia selalu cerita. Dia bilang ade senang sekali dengan keluarga ini. Dan ade pokoknya kayak tidak ada keluhan dari dia gitu. Dia bilang pokoknya ada dengan keluarga barunya dia happy-happy terus ya. Ada juga yang tanya keluarga baru memangnya Anil menikah. Bukan. Keluarga barunya tuh maksudnya keluarga dimana dia tinggal sekarang. Karena dia kan ikut program oper di Jerman. Jadi di program oper itu kita harus tinggal sama kayak keluarga angkat keluarga baru gitu. Makanya kenapa kemarin di video sebelumnya saya bikin video saya antar dia ke keluarganya. Terus ada yang minta kayak kakek ini kalau ada foto kalau bisa ditampilkan gitu. Kan saya bilang saya tidak bisa bikin video karena keluarganya tuh tidak bersedia ya. Dan itu kebanyakan orang Jerman seperti itu. Seperti Paul punya keluarga mereka juga tuh tidak orang kita untuk nge-youtube. Tapi jangan sampai mereka masuk ke dalam youtube kita begitu. Karena mereka sangat menghargai privasi hidup mereka. Keluarganya Anil juga tuh mereka sangat menghargai privasi hidup mereka. Jadi kita juga harus menghargai ya. Makanya sebenarnya foto ada karena sebelum kita balik ke siapnya rumah kan kita sempat jalan-jalan sama-sama. Kita foto-foto di kota. Tapi ya itu dia. Terus menghargai privasi. Kalau orang tidak bersedia masuk ke dalam youtube kita tidak boleh paksa ya. Orang pahak. Jadi saya mohon maaf buat yang penasaran. Saya tidak bisa menampilkan apa-apa dari keluarga barunya Anil. Lumayan pedas. Oke teman-teman. Saya mau menikmati makanan sambil mau nonton-nonton juga. So terima kasih buat kalian yang sudah ikuti video ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan buat kalian yang belum masak. Cobain masakin ini. Goreng ayam ungkep ini gampang. Cepat juga. Dan enak oke. Kita ketemu lagi di next video. Dadah. Sampai jumpa.